Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku mau mereview Wardah UV Shield Yeay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya Dan juga boleh di-share di media sosial yang kalian punya Terima kasih teman-teman Oke, sebelum melakukan video ini, aku akan mencuci tangan dulu dengan hand sanitizer Dan mengucapkan basmala bismillahirrohmanirrohim Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sejahtera, mapan, sukses, dan juga dalam lindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Hari ini aku seneng banget karena aku memiliki Wardah UV Shield SPF 50 PA++++ Ada 4 Ini produk baru dari Wardah karena dia itu sudah ada kandungan Aqua Fresh Essence-nya Yang mana dia bisa melindungi kulit kita dari UVA dan UVB Nah, ini tuh harganya Rp 55.000 Kalian bisa langsung cek di akun official store-nya Wardah Shopee atau di e-commerce yang kalian punya Oke, ini dia Ini adalah Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence Tuh, warnanya dia tuh blue gitu Dia tuh sama kayak produknya Biore Kalau kalian tau kan, kalau Biore tuh warnanya kan biru juga Cuman dia ini katanya itu free water refill, non-alkohol, dan shooting sensasional Sen-sa-sen-sa-sien Aduh, berapa ya? Pollution protection Jadi ini bagus banget untuk mengatasi perdebuan-perdebuan yang ada di dunia ini Terus, dia itu di belakangnya aku akan baca ya Did you know? Matahari tidak memancarkan sinar UVA dan UVB Tetapi juga sinar blue light Yang juga dipancarkan benda digital Seperti handphone, laptop, dan televisi Ketiga sinar ini dapat memberikan dampak negatif pada kulit wajah Karenanya kulit wajah memerlukan tabir surya Yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh dari semua jenis sinar ini Jadi disini tuh dijelasin loh semuanya Di belakang packaging ini tuh dijelasin UVA itu apa, UVB itu apa, dan sinar blue light itu apa Nah, disini dijelasin juga Alhamdulillah aku jadi sedikit banyak belajar UVA itu noda hitam penuaan dini kanker kulit Nah, terus dia ke UVB juga UVB itu kulit terbakar, kemerahan, dan kegelapan Ini kayak lebih ke efeknya gitu ya Terus kalau blue light itu kulit terbakar, noda hitam, dan penuaan dini Kalau kita menggunakan ini tuh akan terlindungi dari hal kayak ini gitu Terus dapatlah UV shield gitu S-H-I-E-L-D Wow Kalau kalian beli produk ini udah lengkap banget di belakang packagingnya Oke, ini dia Ini adalah Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence Tuh, warnanya dia tuh blue gitu Nah, baru Seperti biasa kalau di iklan-iklan kan Suka ngomong Baru gitu ya Nah, Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence SPF 50 PA++++ Ini tuh sunscreen dengan broad spectrum protection 50 kali lebih optimal menjaga kulit dari sinar UVA dan UVB Serta pancaran blue light berlebih Dengan inovasi formula 0% alkohol Namun tetap ringan tanpa lengket Serta aquafush teknologi di dalamnya yang menjadikan sunscreen terasa lebih segar seperti air dan terus-menerus menghidrasi kulit Dan disini dijelaskan yang tadi aku bilang 0% alkohol Artinya inovasi formulasi sunscreen dengan 0% alkohol yang tetap ringan dan tidak lengket Lalu yang kedua watery hydration Dengan aquafush teknologi Sorry, kapsulasi kristal air yang bekerja dengan melepaskan kandungan air secara perlahan ke dalam kulit sehingga kulit dapat terus-menerus terhidrasi Lalu ada shooting sensation Yang mana dia mengandung bisa bolol Bisa bolol Bahan aktif yang mampu menenangkan kulit untuk menghalau tampilan kemerahan pada wajah akibat paparan sinar matahari Lalu yang terakhir ada pollution protection Melindungi kulit dari polusi-polusi saat berkegiatan aktif di luar ruangan Jadi dia bilang non-comedogenic dan for all skin types Jadi bebas untuk semua jenis kulit Insyaallah aman sentosa Oh iya cara pakainya Dia tuh aplikasikan secara merata pada wajah dan leher sebelum beraktifitas Ulangi pemakaian jika diperlukan Dan dipakainya ini setelah kita membersihkan wajah kita dengan facial wash Biar lebih mendapatkan hasil yang optimal Lalu hindari paparan sinar matahari yang terlalu lama Sesudah menggunakan kosmetik tabir surya Walaupun kita menggunakan tabir surya atau sunscreen Pastikan jangan terlalu lama untuk berjemur atau berdiam diri gitu ya Di bawah terikmatahari yang sangat panas Jangan yang pasti secukupnya aja gitu ya kan Oke dia ukurannya 30 mili Udah BPM juga Untuk SPFDT sampai 2023 lumayan lama Sebelum aku jelasin dalamnya Di luarnya ini dia tuh udah ada boxnya gitu Sebelum packagingnya box packagingnya tuh warnanya blue Sama hampir kayak packagingnya asli Dan di belakangnya tuh ada keterangannya Dan dia nih bener-bener ketutup rapet Tuh rapi Sangat-sangat aman Bismillah kita Dan bukanya dengan sangat mudah Mudah-mudah-mudah Alhamdulillah Taram! Ini dia packagingnya Packagingnya tuh warnanya biru Sesuai dengan si kandungannya itu adalah Aqua Fresh Essence Jadi warnanya blue gitu ya kan Aqua kan biru ya gitu ya warnanya Kalau kita teriang-iang terbayangkan denger kata Aqua tuh kayaknya biru gitu ya Nah dia ini tulisan ada Wardah SPF 50 Ada keterangannya SPF PA++++ UV Shield Aqua Fresh Essence Dermatologically Tested Dan di belakangnya juga sama Itu ada beberapa kandungan Ini nanti aku bacain sedikit banyaknya informasinya Gitu deh Untuk tutupnya sendiri Dia plastik dan bahan ini nih Ya plastik itu untuk aplikatornya sendiri Dia tube Ya Allah kesar banget ya perempuan Nah lanjut kita bahas testernya Sekarang kita tes Bismillahirrahmanirrahim BTW ini aku udah cuci muka pake facial wash Udah pake serum di muka aku Jadi insya Allah aman Semtosa Nah ini dia warnanya dia putih Kita blend Wow Sesuai sama namanya Aqua Jadi dia kayak agak cair gitu ya Gak cair maksudnya kayak lebih liquid aja gitu Gak yang padat dan gampang banget di blendnya Kayaknya aku pakenya sedikit aja Karena dia kayak bagus gitu seger Wanginya gak ada wangi yang kayak gimana gitu Cuman enak aja seger gitu BTW ini alhamdulillah aku beli Belum disponsori Siapa tau bulan depan Kalau aku udah Aku disponsori gitu ya Amin Berharap ya Alhamdulillah Dan ini aku review ya Sejujurnya aku Karena kejujuran adalah nomor satu Dan kepastian adalah nomor dua Dan yang ketiga adalah kepercayaan Kalau kita jujur Insya Allah kita mudah dipercaya Amin Mereka yang kepercaya sama Allah ya Oke lanjut aja kita bahas lagi ini Kita coba di muka aku yang sebelah kanan dulu ya Kita panggil kaca kedua cantik Kaca kedua cantik Tring 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 Iya Ini aku pake ya Bismillahirrohmanirrohim Kayaknya kebanyakan sih Wak Aku sisain sedikit buat di muka aku yang kiwi Enak Enak Gampang diblendnya Suka Tapi kena cair ya Jadi kayak tuh Aku ngeblendnya kayak rada Hmm Alhamdulillah Kayaknya hasilnya dia akan flawless gitu ya Kalian bisa lihat Keliatannya sih di kulit aku yang normal So dry gini Jadi keliatan lebih Gak berminyak sih Kayak keliatan lebih ber Ya kayak agak dewi gitu gak sih Tuh Yang sebelah sini aku udah pake Yang ini aku belum pake Coba kita pake keduanya ya Biar lebih jelas Dan aku saranin kayaknya ini gak bisa lebih banyak Kalo pake ini Karena dia ini Ya ngerti ya kenapa ya Maksudnya dia tuh kayak cair gitu Tuh Jadi pemakaiannya dikit aja Secukupnya aja Di aku gak ada efek yang gimana-gimana Gak terlalu memutihkan banget Tapi dia melembapkan Jadi enak gitu Keliatannya kita pake Pelembap gitu ya Dan gak bikin wajah Warna wajah berubah Kayak putih Atau lebih pink Atau lebih nude gitu Enggak Jadi memang Untuk sunscreen gitu Mungkin di tangan bisa aku pake Enggak gak bisa di tangan Menjok di wajah aja Taraam Seperti ini hasilnya Dia kayak lebih agak dewi gitu ya Kalo kalian yang gak suka Keliatan lebih berminyak Itu selera lagi Balik lagi ya Kalo aku pribadi Karena aku orangnya Senengnya tuh Hasil tampilannya tuh Yang lebih kayak agak Flawless gitu Kayak gini Jadi kayak lebih Bersinar gitu ya Bersinar ya Yah malah ngaca Oke aku seneng banget sih sama ini Kalo aku boleh kasih nilai Aku kasih nilai 8 Dari aku pribadi Karena hasilnya gak terlalu Finishnya tuh Oke banget deh Tapi ya emang gak merubah Cuman kayak untuk melembabkan wajah aja Biar lebih Wajah itu lebih kelindungi dari matahari Dan lain sebagainya Yang tadi aku sebutin Wow bagus banget ya Kandungannya Yes Oke sekian review aku With Wardah SPF Sorry Wardah Aqua Fresh Essence ini Semoga video ini bisa menghibur kalian Mohon maaf kalo ada salah-salah kata Ditonton sampe abis videonya Untuk meningkatkan kualitas video aku Dan aku lebih semangat Untuk melakukan video selanjutnya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh